Oke Assalamualaikum, jadi hari ini kita akan bahas X lagi So hari ini kita akan bandingkan 2 data ya Dan perbandingan ini, misalnya kita akan coba 2 data ini di kolom A dan kolom B ya Dan kita akan tentukan mana saja data yang ada yang sama di antara kolom A dan kolom B itu Dan kita akan tampilkan juga mana saja data yang berbeda antara 2 kolom data tersebut So langsung aja ke video tutorialnya Oke, jadi kita akan belajar bagaimana caranya menampilkan data dengan ID yang sama ya Di Microsoft Excel Oke, misalnya kita akan buat dulu sini ID, kemudian di sini jumlah lah gitu lah Pokoknya yang gampang-gampang saja ya, ini sampelnya Oke, untuk ID kita coba di sini bikin segini ya Dan kita coba bikin random saja ya Sama dengan pilih choose Nah ini adalah fungsi choose itu adalah untuk memilih ya Kemudian index numbernya kita buat random Oke, range between misalnya 1 sampai 5 ya 1 itu adalah nilai terkecil, 5 adalah nilai terbesarnya Oke, lalu disini ini titik koma dan disini adalah value ke 1, ke 2, ke 3, dan seterusnya Karena ini kan 5 yang akan diacak, maka kita akan mengacak angka disini yaitu Angka, oh sorry, huruf A Kemudian huruf B, kemudian lanjut lagi huruf C Kemudian D, dan terakhir huruf E ya Oke, misalkan ini adalah akan diacak data A, B, C, D, dan E ya Sebanyak range yang sudah di blok ini ya Oke, lalu kalau sudah kayak gini Kita coba enter dulu ya Oke, yes Nah ini adalah acaknya Kemudian karena kita kan disini ada kode ya Kode itu biasanya kan ada angka, ada huruf ya Maka kita bisa nambahin disini Oke, bisa nambahin dengan misalnya karakter ya Misalnya, misalkan A, 001 gitu kan ya Maka disini kita tambahin dengan 00 misalkan ya Kemudian kita tambahin juga 001, 23, sampai 5-nya Atau misalkan sampai 3-nya itu kita acak juga ya Dengan fungsi, ya, range between lagi ya Oke, misalkan 1 sampai dengan, ya, jangan banyak-banyak ya Sampai 4 aja Oke, lalu tekan ctrl, lalu enter, yes Nah ini sudah buat ya datanya Kemudian supaya nanti tidak teracak lagi Kita copy, kemudian kita face the value Oke, untuk jumlah ini Untuk jumlah misalnya kita acak lagi disini Jumlahnya kita gunakan random between Biar cepat ya, daripada ngetik satu-satu kan Misalkan 200 sampai, ya, 350 misalnya ya Oke, ini dari datanya Dan seperti biasa kita copy, kemudian face the value Oke, nah kita coba disini buat dulu tabelnya ya Segini aja Oke, ya seperti biasa tabel itu ya gimana teman-teman ya Mau all, mau terserah ya pokoknya ya Kemudian grid lainnya kita hilangin ya Biar kelihatan tabelnya Nah, kayak gini Oke, kalau sudah kayak gini Misalnya disini kita akan mencari Disini kan ada ID nih Ada ID yang sama tentunya ya Kalau kita lihat disini C001 Ada C001 lagi nggak disini Ya, pokoknya nanti ada yang sama ya Kalau misalnya Nah ini, A002 ada yang sama kan ya Oke, E004 Apakah ada yang sama Pokoknya nanti kita cek ya Oke, disini misalnya kita akan cari ID ya ID-nya berapa Nanti disini jumlahnya ya Itu misalkan urutan ya Urutan Urutan nanti urutan ada ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 Kalau 5 ya boleh ke 6 ya Karena nanti ada ID yang sama itu Ada berapa item gitu kan ya Oke, kita tengahin dulu disini Nah, seperti ini Ini adalah jumlah Nah, misalkan kayak gini ya Oke Nah, misalnya kita akan mencari disini ID Kita akan buat dulu tabel bantu disini ya Ini tabel bantu Kita gunakan fungsi Conif ya Sama dengan Conif ya Oke Ini akan menghitung berapa sih yang data yang sama ini Conif Kemudian Untuk datanya kita akan hitung Tabel Sorry Sel dari B3 Sampai dengan B3 ya Kemudian titik koma Ya, B3 lagi Oke, kalau sudah enter Nah, ini nanti teman-teman dikunci dulu yang ininya F4 aja gini Lalu kita tarik ke bawah Trade Cering Oke Nah, disini ternyata teman-teman Yang ID-nya 1 itu berarti tidak ganda ya Nah, ini kan ganda Ini ada ke 1 ya Ini ke 1 Oh, sorry bukan ke 1 Ini kalau tidak ada 2, 3, dan seterusnya itu tidak ganda Seperti ini Kita lihat ini A002 Itu kan ada ke 1, ada ke 2 Kalau ada ke 3 nih Ada ke 3 A002 nya ya Ada ke 3 Ke 4 Nggak ada lagi ya Kalau A003 juga ada 3 nih Paling banyak berarti 3 ya Oke, kita buat disini misalnya yang paling banyak 3 itu Kita akan cari A002 gitu ya misalnya Oke Dan kita akan menampilkan Data A002 itu disini akan ditampilkan semua ya Ini saya sampelkan Ini adalah contoh yang sangat sederhana ya Oke, tapi sebelum ini kita tambahin juga Misalnya Supaya lebih jelas disini Kita tambahin B3 B3 ya Kemudian kita tambahin dengan karakter Kita gabungin ya Dengan karakter titik 2 gitu aja ya Kemudian pilih N lagi Lalu enter Nah, nanti aja ini begini ya C002 nya yang pertama gitu kan ya Oke, ada C002 yang kedua Eh, sorry A002 yang kedua Ini yang pertama Dan ketiga ini ya Kalau ini datanya sedikit ya Kalau misalkan banyak ya Ini formulanya gitu ya Oke Lalu kalau sudah kayak gini Nah, kita akan gunakan fungsi VLOOKUP saja ya Sama dengan VLOOKUP Oke Nah, sekarang ini lookup VLOOKUP-nya Lookup VLOOKUP-nya itu kita ngambil Data yang ini Oke Nah, lalu kita kunci aja Supaya nanti kan nanti ditarik nih Nah, maka di kunci aja dengan F4 ya Oke, kalau sudah kayak gini Kita tambahkan dengan karakter Yaitu Nah, karena disini kan ada urutan nih Karakter misalnya Kayak gini ya Nah, kayak gini Nah, lalu kalau sudah kayak gini Nah, ini baru Ini disini Disini kan F2 disini ya Karakter disini Kayak gini ya Oke Lalu kalau sudah kayak gini Titik koma lagi Nah, tabel array-nya Berarti nanti bloknya segini Karena disini kan kita akan mengambil Data yang ketiga ya Kolom indeknya Oke, maka disini Koma 3 Oh, tapi sebelumnya Ini juga bisa di F4 aja dulu ya Ini F4 Oke Lalu disini Kolom indeknya Kolom ketiga Titik koma lagi Filih exact match Oke, kalau sudah enter aja Nah, sudah dapat hasilnya ya A002 itu Yang urutan pertama adalah 288 Mana 288 ya A002 Nah, ini 288 Oke Nah, kalau sudah kayak gini Tinggal tarik aja disini Zreng Nah, berarti kan ada 3 ya Nah, ini ada A002 Yang kedua adalah 349 Yang kedua adalah 349 Yang ini Kemudian yang ketiga adalah 215 Mana 215 Ini ya 215 Oke, kayak gitu ya Nah, bagaimana ini Untuk menghilangkan NA Nah, untuk menghilangkan NA Tinggal tambahin aja disini If error gitu Ini adalah Fill you if true nya Dengan formula Kemudian fill if error nya Kita kosongin Ya, kita enter Yes Oke, kita tarik aja ke bawah Nah, gitu Jadi kosong ya Kalau sudah kayak gini kan Misalnya Pilih Saya buat adalah Misalkan Yang D001 ya Nah, tidak ada D001 D003 Oke, ada dua data ya Nah, D003 Yang pertama adalah Yang 253 Yang kedua adalah 348 Gitu ya Oke Kalau misalnya teman-teman Tidak ingin Membuat Misalnya disini kan ada Ada kolom urut ini ya Nah, teman-teman Ini nge 1, 2, 3 Nah, bisa kita gunakan Dengan fungsi Disini kan ada Nah, ini Kita bisa menggunakan Dengan rumus Eh, 4 nya Kita bisa ganti Dengan fungsi row Gitu ya Row Oke Referensi nya pilih Kesini aja ya Oke, kita Enter Oh Nah, ini harus tutup dulu Oke Nah, sama aja kan ya Kita tarik Hasilnya sama Gitu kan ya Kalau misalnya Tidak ingin Masuk kesini Gitu kan ya Oke Jadi disini Misalnya Nah, teman-teman Ini tinggal Ditabelin aja Kayak gini Caranya mudah Sekali Gitu Oke Ini aja videonya Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Dan Jika ada pertanyaan Silahkan tulis aja Di kolom komentar Terima kasih Sampai bertemu kembali Di video berikutnya Assalamualaikum Sampai jumpa